Lobang yang berada di ujung seperti ini bosku, ini bentuknya segitiga. Nah kemudian ada lagi nanti lobang yang posisinya di samping mengarah ke panjang ini. Nanti akan dibikin bentuk seperti ini ada semacam cantolannya atau gigitannya ya supaya tidak mudah lepas sampai lainnya. Nah kemudian yang di tengah seperti ini nanti akan dibikin dengan tambalan yang bentuknya seperti daun. Nah tujuannya untuk tambalan seperti daun itu, nah ini untuk membuat tambalan seolah-olah itu masih dalam satu serat ya sama bahan yang ditambah. Assalamualaikum bosku, jumpa lagi dengan Siswoot Channel, channel yang membahas tentang playwood, woodworking, dan home industry thinner. Kali ini Siswoot berada di lokasi home industry thinner, di mana home industry thinner ini mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan thinner fishback. Seperti yang kita ketahui bahwa thinner fishback ini merupakan lapisan terluar dari penyusunan playwood, ya bosku. Jadi fishback ini nantinya akan dijadikan bagian terluar dari lapisan playwood. Makanya diperlukan benar-benar ketelitiannya untuk kegiatan yang berhubungan dengan thinner fishback ini dimulai dengan proses pemilihan-pemilihan atau proses sortir fishback. Bertujuan untuk mengklasifikasikan antara kriteria yang masuk dengan fish. Dan dari fish sendiri sudah dipisah-pisahkan lagi bosku. Jadi fish yang dipisahkan ini berdasarkan standar yang diacu dalam pembuatan playwood. Fish ini masih dipisah lagi. Menjadi V1 atau F1, kemudian V2 atau F2. Nah, sementara di bagnya juga dipasifikasikan juga ada dua ya. Nah, ada B1 dan B2. Di mana B1 ini untuk lubangnya itu dibatasi cukup lubang satu dan dua ya. Satu sampai dua tempatnya. Nah, dalam cucunannya nanti yang G1 itu juga bisa digunakan naik levelnya menjadi fish untuk pembuatan playwood lokal. Di mana tambalannya juga terbatas cukup ya dua tambalan maksimal. Seperti itu. Sedangkan untuk D2-nya itu jumlah tambalannya itu mulai dari tiga dan seterusnya. Nah, jadi fungsinya ini digunakan untuk back ya. Namanya back ini bisa back untuk apa saja untuk grid kecuali yang grid-nya BBCC. Nah, misalnya untuk dibawahnya itu ovalibather. Nah, ovalibather ini bisa menggunakan fish-nya itu pakai V1, kemudian back-nya pakai B2. Nah, kemudian untuk U-t-batter atau BBCC-nya ini yang paling tinggi. Nah, BBCC dulu ya, B2 ya. Kalau BBCC ini menggunakan F1 untuk fish-nya, kemudian seperti ini. Ini F2. Ini untuk peteria fish-nya. Kalau kasih BBCC ini, ini akan dipergunakan untuk lapisan permukaan playwood di bagian luar untuk skala ekspor. Nah, ini kalau ekspor untuk BBCC, kita menggunakannya V1 yang kondisinya mulus. Kemudian di bag-nya itu F2 yang kondisinya sebenarnya ada bedawahnya, tapi tidak ada patching atau no patching, tidak ada tambalannya. Seperti ini langsung bisa disusun. F1-nya untuk fish, F2-nya untuk bag. Jadi, bisa dibikin kriteria untuk BBCC. Seperti itu. Sementara yang B1 dan B2 ini masih masuk satu pekerjaan lagi ya. Namanya itu Repair. Repair deck di mana lubang-lubang yang seperti ini. Nah, lubang-lubang yang kakak gurinya mengangah seperti ini akan ditembal ataupun direpair lagi di bagian penambalan deck seperti ini. Nah, lubang-lubang pun ada beberapa bagian penambalan ini untuk sebagainya makam caranya. Nah, seperti lubang yang berada di ujung seperti ini, bosku. Ini bentuknya segitiga. Nah, kemudian ada lagi nanti lubang yang posisinya di samping mengarah ke panjang ini. Nanti akan dibikin bentuk seperti ini ada semacam cantolannya atau gigitannya ya supaya tidak mudah lepas tambalannya. Nah, kemudian yang di tengah seperti ini nanti akan dibikin dengan tambalan yang bentuknya seperti daun. Nah, tujuannya untuk tambalan seperti daun gitu. Nah, ini untuk membuat tambalan seolah-olah itu masih dalam satu serat ya sama bahan yang ditambal. Nah, ini kalau langsung tambalannya juga jadi nanti kelihatan itu satu bahan ataupun satu miner. Nah, seperti ini. Nah, ini tambalan yang bentuk daun. Ini tambalan yang bentuk segitiga. Ini tambalan yang ada gigitannya. Nah, ini sudah memenuhi kriteria untuk proses penampalan. Untuk penurusan samping yang terakhir ini di dunia-dunia bagian-dunia 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 bagian yang lulus. Lulus, bagian chopper ini lurus. Kita rapikan bagian sampingnya. Kita rapikan bagian sampingnya. Yang memegangnya yang belakang. Tapi agak belakang tangannya. Terus. Di tindis terus, tindis terus lagi ya. Terus. Pakannya geser. Ambil nekan. Nah, hati-hati di mau kehabisan itu diulangi aja. Terima kasih. 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 ini masih ada mengajipit ini udah bagus hari buasnya ini ini mana ini ada ya dilip aja terus ini ini usahakan yang sejajar ya karena posisinya ini ini apa untuk stopper persiapan-persiapan malennya